Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, halo kolega ilmu pemerintahan Bertemu lagi bersama saya Megasintia di channel ilmu pemerintahan Nah kali ini teman-teman saya bersama dengan Pak Lutfi Jayadi Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat Untuk posennya lancar ya Pak ya? Ya Alhamdulillah lancar Wajib lah Pak Lutfi ini merupakan salah satu aktivis anti korupsi Dan seorang founder dari Malang Corruption Watch Nah kali ini teman-teman saya dan Pak Lutfi kita akan membahas terkait rangkap jabatan Polemik rangkap jabatan ini merupakan salah satu topik yang masih diperdebatkan hingga saat ini Bukan hanya kurangnya undang-undang terkait rangkap jabatan Tetapi bagaimana etika serta moral dari penyenggaraan pemerintahan Nah Pak Lutfi baru-baru ini saja pada bulan Maret KPPU menyatakan bahwa ada 64 petinggi dari komisaris BUMN yang merangkap jabatan 1 hingga 11 jabatan di perusahaan swasta Nah oleh karena itu saya ingin bertanya kepada Bapak bagaimana tanggapan Bapak terkait rangkap jabatan ini begitu Pak? Ya yang pertama kita harus kembali kepada filosofi sebenarnya Pak Bahwa negara ini dibentuk gitu ya Dibentuk oleh para pendiri bangsa ini adalah tujuan utamanya untuk mensejahterakan rakyat Memfasilitasi rakyat dan membebaskan rakyat itu dari kolonialisme Nah itu adalah catatan penting yang mesti itu dipegang oleh para penerus sekarang Termasuk juga pejabat publik maupun di pejabat BUMN ataupun di partai politik Nah kedua proses pengaturan bernegara berpemerintahan ini sudah ada banyak regulasi Nah regulasi-regulasi kita itu sudah setumpuk lah kira-kira begitu Nah ini sudah banyak yang mengatur tentang Mulai dari hal yang berkaitan dengan rangkap jabatan Mulai hal yang berkaitan dengan proses rekrutmen Mulai hal yang berkaitan dengan memperdagangkan pengaruh Ini juga sudah semua diatur Nah tetapi problem sekarang itu adalah bergesernya nilai Nah bergesernya nilai, bergesernya perilaku, bergesernya etika Nah sehingga problem bangsa sekarang ini bukan problem semata-mata dari regulasi Tetapi soal perspektif, soal pemahaman sebagai bangsa yang patuh Yang tunduk kepada standar moral etik publik Nah ini yang tidak ada sekarang Sehingga banyak orang kemudian sekarang melakukan kesalahan di depan umum Itu dianggap normal Padahal itu adalah abnormal Nah inilah yang saya maksud ada pergeseran budaya Hal-hal yang abnormal dianggap normal Nah jadilah sekarang Jadi dimana-mana kemudian menjadi biasa Tindakan-tindakan imoralitas Itu sudah dianggap lumrah Nah ini kan pergeseran nilai Nah banyaklah catatan walau itu misalnya pergeseran nilai karena konsumerisme dan seterusnya Tetapi hal yang penting ini memang pejabat publik kita itu mengalami penggerusan Terhadap etik tadi Nah ini yang menjadi bahaya Kalau menurut saya sih nilai itu kan paling tinggi mbak Kedudukannya Di bawahnya nilai itu baru peraturan ini ini macam-macam Peraturan seperti seadanya tetapi kalau seseorang itu punya integritas Punya nilai Maka taruhlah regulasi yang buruk sekalipun Dia akan berjalan dengan baik Nah problem kita disitu Problem integritas Berarti salah satu faktor dari rangkap jabatan ini bukan dari regulasinya pak Tadi saya katakan salah satunya adalah regulasi Tadi tetapi ketika misalnya ada soal integritas ini yang baik Taruhlah regulasinya tidak terlalu baik Kalau orangnya ini baik ini akan berjalan dengan baik Nah itu soal perspektif tadi Nah memang kita lihat regulasi-regulasi yang ada saat ini Ini kan tumbang tindih Mbak Mega dan kawan-kawan ini sedang belajar di ilmu pemerintahan Pasti pusing Karena peraturan perundang-undangan kita pun itu juga sering berganti dan cepat Saya ambil contoh Tentang undang-undang korupsi Undang-undang KPK Itu kan juga saling tindih Niatnya, filosofinya adalah memberantas korupsi Tetapi kemudian perangkat peraturan yang ada itu melonggarkan Nah kemudian saya ambil contoh juga tentang omnibus law Omnibus law secara konseptual mungkin bisa dilakukan Tetapi praktikal itu kan susah untuk diterjemahkan Peraturan pemerintah hingga hari ini pun juga belum ada berkaitan dengan itu Nah ini kan menjadi problem gitu ya Nah artinya ini lagi-lagi perspektif tadi Perspektif ini dipengaruhi oleh integritas seseorang Nah memang kemudian kalau dimaterialkan Dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah Jika yang membuat itu tidak punya stock of knowledge yang baik Pengetahuan yang baik Ya beginilah jadinya bangsa ini Rangkap jabatan, jabatan dianggap normal Bahkan saya mengutip dari penjelasan dari kementerian BUMN Mengatakan bahwa hal ini biasa saja Tidak apa-apa asalkan mereka tidak salah menggunakan kekuasaannya gitu loh Pak Ya nah saya pikir itu perlu diingatkan gitu ya Menteri BUMN ini kan orang baru Menteri Eric ini orang baru yang dulunya itu adalah hidupnya itu di bisnis Ya di usaha Dan tidak terlibat banyak dalam kegiatan-kegiatan publik Kebijakan publik dan macam-macam Nah tidak bisa kebiasaan Yang itu dalam lingkup sosial Lingkungan kehidupannya itu bisnis Lalu kemudian masuk kepada publik Berkaitan dengan melahirkan kebijakan publik Menjadi pejabat publik, menjadi pejabat pemerintah Nah itu mengambil keputusan seenaknya Nah ini tidak bisa Nah oleh karena itu Menteri Eric mestinya itu punya Filiu, punya nilai, punya stock of knowledge Agar ketika mengambil keputusan itu tidak secara serampangan Memang diaturan tadi saya katakan secara detail itu tidak diatur Boleh tidaknya Tetapi ini kan harus bersandar kepada moralitas publik Apa yang dimaksud dengan moralitas publik? Ya standar etik Indonesia hari ini Ini sedang menjalankan proses demokrasi yang tidak normal Dan juga perlu diingat Bangsa ini jatuh berkali-kali karena korupsi Hindia Belanda VOC Bangkrut karena korupsi Hindia Belanda Itu jatuh juga karena korupsi Orde lama juga bangkrut karena korupsi Rezim Soeharto jatuh Itu juga akan korupsi Nah ini jangan diulang Sejarah ini jangan berulang Siapa yang berulang? Yang mengulang itu selalu orang yang punya otoritas politik Kenapa? Karena sudah menggadaikan etika Kalau sudah tidak ada keadapan Di dalam menjalankan kebijakan publik Ya beginilah keadaannya Memang moral dan kulturnya? Integritas Termasuk juga soal peraturan perundang-undangan Regulasi itu kan tidak rinci Orang kemudian Ya saya sering baca di media misalnya Tidak punya track record Sebagai pebisnis Hanya sebagai tim sukses Tau-tau jadi komisaris Oh iya Atau Sedang jadi apa Di lingkaran istana Karena Menjadi orang dekat di lingkaran istana Lalu kemudian jadi komisaris Pertanyaan saya sederhana Apakah memang tidak ada Orang di Indonesia itu yang punya kualifikasi yang baik Nah oleh karena itu kan Ini harus punya perspektif yang jauh Jadi mereka sedang mengelola negara Mengelola pemerintah Tidak sedang mengelola perusahaan keluarga Ya ini kan kalau mengelola perusahaan keluarga Suka-suka lah Mau ponaannya diangkat Mau buliknya diangkat Mau siapa Suka silahkan Ini urusan publik Gitu lah Urusan publik Saya ambil contoh mbak 2019 Saya memang dikenal sebagai aktivis korupsi Dan kemudian saya juga punya usaha Kemudian 2019 saya mencalonkan sebagai Calon pimpinan KPK Dan masuk 10 besar Meskipun tidak dipilih Udah di PR Itu kan urusan politik Nah sebelum saya memutuskan untuk nyalonkan Padahal belum jadi Saya harus mundur dari seluruh kegiatan-kegiatan saya Di urusan bisnis Bahkan saya juga Karena saya juga mengajar di KESOS di UMM Kemudian saya minta jeda Kenapa? Agar tidak mengganggu Gitu lah Karena kalau itu nanti Ini bisa melahirkan Apa namanya Konflik kepentingan Nah ini kan soal integritas Gitu lah Jadi oleh karena itu Publik Aktifitas kita Kalau sudah menjadi bagian daripada kerja-kerja publik Apalagi menjadi pejabat publik Ya berarti standarnya itu adalah Standar moralitas publik Bukan lagi individunya Nah itu yang dibutuhkan Adalah keadapan Nah banyak memang Kalau kritik saya itu Banyak memang pejabat publik kita ini Soal keadapan itu Menjadi soal yang kesekian Nah untuk dari rangkap jabatan ini sendiri Pak Berarti memang Membuka celah untuk korupsi ya Pak Ya iyalah Ya itu yang disebut dengan Trading Influence Memperdagangkan pengaruh Contoh Saya misalnya Menjadi pejabat publik Ya kan Menjadi pejabat publik Dekat dengan lingkaran kekuasaan Istana Lalu Saya Diangkat sebagai Komisaris sebuah BUMN Sudah Lalu saya kenal Mbak Mega Pada Mbak Mega misalnya Ini adalah Pengusaha Kenal dengan saya misalnya Nah maka Saya kan mudah sekali Memainkan ini Satu Saya dekat dengan lingkungan kekuasaan Dua Saya sebagai Komisaris di BUMN Kan tinggal telepon Mbak Mega tolong dibantu Apa yang respon Yang akan Anda lakukan Oh siapa Kan begitu Nah ini praktikal-praktikal Ini yang terjadi Jadi BUMN Ataupun BUMD Saat ini Itu seringkali Ditorpedo Oleh kepentingan-kepentingan Pragmatis Politik Untuk menyokong Ekonomi Untuk menyokong Pembiayaan-pembiayaan Politik Nah itulah Dampak Destruksi Jika Seseorang pejabat publik Itu merangkap Sebagai Komisaris Atau rangkap jabatan Lainnya Nah yang saya ingin Tanyakan juga Pak Kan rangkap jabatan ini Bisa dikatakan Merugikan publik Lalu kenapa Tidak Tidak selesai Selakan ini kan memang Sudah lama Seterjadi Bahkan Saya mendapatkan Data dari KPPU Bahwa Ada Dari 2017 Hingga 2019 Ada 379 Komisaris Terindikasi rangkap jabatan Bahkan 215 nya ini Berstatus ASN Sedangkan kan Di peraturannya pun ASN tidak boleh Rangkap jabatan Tapi mengapa masih Terus terjadi Nah ini yang Maksud dengan Good governance Pemenjadi Pemerintahan terbuka Nah ini tidak berjalan Di kita Satu Karena tadi Mentalitas Mentalitas Penjabat publik Kita ini Koruptif Itu satu Sehingga Aktivitas Birokrasi Aktivitas Politik Itu selalu Berkaitan dengan Soal-soal Yang koruptif Tadi Dan tindakan koruptif Itu dianggap Lumrah Ini soal budaya Kedua Itu letaknya Pada Lemahnya Regulasi Regulasi kita Itu tidak mempunyai Kekuatan Eksekutorial Ketiga Investment Kita lemah Pendegakan Hukum Kita lemah Aparatus Negara Di bidang Hukum Itu lemah Masih Punya Masih Banyak Celah Yang bisa Ditembus Bisa digunakan Atau Bahasa Bahasa Jalanannya Kompromi Nah ini Masih banyak Terjadi Nah yang ketiga Pakta Integritas Eh sorry Keempat Pakta integritas Yang sering digunakan Itu hanya Formalisme Kalau misalnya Tadi Mbak Mega Sudah mencontohkan Kalau sudah Pakta integritas Itu ada Orang yang sudah Jelas-jelas Tidak boleh ASN Kemudian menjabat Ya gimana Ini kan sudah Nah ini Ini Bahkan saya tadi bilang Ini aturan sudah ada Iya Tetapi kenapa Dilanggar Ditabrak Ini kan soal Komitmen Soal political will Soal kemauan politik Dari pejabat kita Berani Tidak memutus Rantai ini Nah kalau tidak Berani memutus Rantai ini Ya mereka Cuma senang Menjalankan Kekuasaannya Menjabat Tetapi Tidak punya Mimpi Apapun Berkaitan dengan Kesejahteraan Rakyat Bahwa saya ini Telah tidak berlaku Adil Dan seterusnya Ya ini yang Yang Ya kita sedih juga sih Sudah Kehabisan kata mungkin Kita memberikan Respon terhadap Realitas Politik Kebijakan publik Yang ada di Indonesia Dari rangkap jabatan ini Tentunya kan Akhirnya ada praktek Monopoli yang tadi Bapak jelaskan Akhirnya ada persaingan Tidak sehat Nah Tentunya ini akan membuka Celah untuk Adanya potensi Untuk kepentingan Komplik kepentingan Itu Ya Ya pastilah Dari Situasi itu Yang Mbak Mega Katakan tadi Ya itu otomatis Ya itu otomatis Kenapa Karena Ya karena dia sudah menjadi Bagian dari kepentingan itu Ya sudah Nah ini yang Yang tidak sehat Pemerintahan kita Kita berharap Adanya reformasi politik Di 98 itu Gerakan mahasiswa Itu mahasiswa loh Yang mendorong Terjadinya reformasi politik itu Nah ini Kita berharap Ini menjadi semakin baik Gitu ya Ternyata 20 tahun lebih Kita ini Semakin kesini Ini tidak segera Kunjung baik Tetapi yang terjadi Malah semakin Apa Mengalami Mengalami Banyak perubahan Yang kemudian Menguntungkan Sekelompok saja Di bidang Di Apa Korupsi misalnya Di isu korupsi misalnya Bisa dikatakan Saat ini Sudah terjadi Korupsi ini bebas Dimana-mana terjadi Nah Itu disebut dengan Freelance corruption Jadi semua orang bisa Melakukan korupsi sekarang Nah itu kan dampak dari Integritas Dampak dari nilai Dampak dari Renggangnya pengawasan juga ya Renggangnya pengawasan Macam-macam Karena Undang-undangnya ada Tetapi tidak cukup kuat Untuk dijalankan dengan baik Mbak Mega pernah dengar Gak misalnya Pernah baca Saya sih pernah dengar Pernah baca aja Oh ini Koruptor Sudah ditahan Atau sudah dipenjara Tapi ternyata Masih keluar Nah ini kan problemnya Dimana Apa gak Kurang katat tuh penjara 24 jam dijaga Pakai lampu Sorot Pakai senjata Tapi kok bisa keluar Koruptornya Ini kan soal mental Soal mental Nyuap Kepala Kalapas Seharga mobil Nah harga diri Itu hanya Disetarakan Dengan harga mobil Itu kan jatuh mestinya Akhirnya kembali lagi Ke kuasaan yang dia punya ya Pak Iya Nah itu mentalitas Mbak Sekarang misalnya Kalau saya sih malu Kalau saya nih sebagai manusia Lalu saya cuma dihargai Seharga mobil Ya saya malu lah Iya Masa cuma saya seharga segitu Nah itulah mentalitas Pejabat publik kita Gitu loh Mbak Mega pernah gak Sebagai orang Di masyarakat Kayak kita tinggal di kampung Ngurusin surat Ke Pemerintahan lah Begitu ya Kemudian ada Potensi swap Misalnya Oh iya ini seikhlasnya Iya iya Pak pernah Itu kan pernah terjadi Nah dianggap normal kan Nah itulah hal-hal yang dianggap Sesuatu yang mestinya itu abnormal Yang mestinya itu penanganannya Mestinya juga ekstra Makanya oleh karena itu Korupsi dianggap Extraordinary Jadi penyelesaiannya Penegakannya itu harus ekstra Tidak bisa sesederhana Karena merubah kultur Merubah kultur gitu Untuk pertanyaan terakhir nih Pak Bagaimana pesan Bapak Untuk kaum milenial Yang nantinya mungkin menjadi Pejabat publik gitu Agar tidak Merangkap jabatan gitu loh Pak Saya berharap banyak kepada Generasi Mbak Mega dan kawan-kawan ini Karena Teman-teman muda ini Ini kan tidak punya Sejarah Tidak terbebani oleh sejarah masa lalu Kalau generasi saya Itu kan Terbebani oleh sejarah masa lalu Nah Anda ini kan masih muda Fresh Nah kita berharap Banyak sudah mulai Saya lihat Anak-anak milenial itu Sudah mulai jengah Dengan tindakan-tindakan koruptif Dengan suap-menyuap Apalagi yang berkaitan dengan Rangkap jabatan mereka Sudah mulai jengah Dan mulai sudah mengutuk Banyak anak-anak itu Bahkan di kelas-kelas Kelas-kelas Usia-usia SMA Itu sudah mulai Saya banyak berinteraksi dengan Anak-anak semester Baru mahasiswa Mereka itu juga sudah mulai Keras untuk menolak Nah kita berharap Lingkungan Ini juga mengikuti Secara individual Teman-teman muda ini Generasi milenial ini Ini sudah mulai Tumbuh sehat Cara berpikirnya ya Tumbuh sehat Nah kita berharap sih Dengan Apa namanya Generasi milenial Generasi muda yang sekarang ini Yang Saya melihat Generasi muda ini Mempunyai nilai yang lebih baik Secara ekstrim Saya mengatakan bahwa Anak-anak muda SMA Mahasiswa-mahasiswa baru Ataupun mahasiswa yang sudah tengah-tengah lah Begitu ya Nah ini Mempunyai Kemampuan psikologis Itu untuk menolak Hal-hal Atau praktek-praktek Yang dianggap curang Dan itu kita lihat sudah Nah ini adalah bibit baik Sebenarnya Untuk membangun Pondasi Masyarakat Indonesia Pondasi mentalitas Masyarakat Indonesia Nah Bagi kita yang tua Kita berharap Ini ada sinergi Nah yang tua-tua ini Bisa membangun Atau membantu Mendorong Menciptakan lingkungan sosial Yang kemudian Mampu menyemai Anak-anak muda ini Untuk tetap Melakukan tindakan-tindakan yang baik Memberikan fasilitas Memberikan fasilitas Dan seterusnya Nah ini yang harus yang baik Jangan memberikan contoh Yang kemudian ini Mendowngrade Atau kemudian Menjadi anak-anak milenial ini Tidak percaya Akhirnya tidak percaya dengan pemerintah Akhirnya itu Ketika tidak percaya pemerintah Dampaknya panjang ini Ketika anak milenial tidak percaya Dia tidak tunduk kepada Mekanisme demokrasi Dia mau pemilu Tidak mau nyoblos Pemerintahannya korup Pemerintahannya jelek Dia tidak mau tahu Gitu kan It's going aja lah dia Nah ini yang terjadi Nah sebenarnya Ini sudah cukup baik Anak-anak muda ini Ini harus kita pupuk Gitu ya Kita pupuk Kita ciptakan lingkungan Agar mereka tumbuh Menjadi orang-orang Yang punya perspektif Untuk melakukan perlawanan Terhadap tindakan-tindakan koruptif Mungkin itu Nah selanjutnya mungkin saya juga Punya buku Buku kecil ini Memang Sengaja Saya mengambil judul Yang berkaitan dengan Keadaban politik Jadi kita berharap Masyarakat di Indonesia ini Atau politisi di Indonesia ini Pejabat publik di Indonesia ini Mempunyai keadaban di dalam Melahirkan kebijakan-kebijakan politik Karena kebijakan politik Yang dilahirkan oleh Seorang pejabat publik Itu menyangkut kehidupan Banyak orang Bukan hanya untuk Satu dua atau keluarganya Tetapi untuk rakyat di Indonesia Mungkin itu Terima kasih Terima kasih Pak Atas waktunya Nah untuk teman-teman yang tertarik Dengan buku Bapak Bisa langsung Ke toko buku terdekat ya Pak Di Gramedia ada Pak Seluruh Gramedia ada Seluruh Gramedia ada teman-teman Nah cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Atas waktunya Sama-sama Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax